Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Bank Jambi pada Sabtu 8 Januari 2022. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera yang langsung dipimpin Gubernur Jambi Al-Haris dan turut dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Sani serta diikuti oleh seluruh pegawai Bank Jambi. Pada momentum ini diserahkan penghargaan terhadap karyawan Bank Jambi masa kerja atau pengabdian lebih dari 30 tahun dan penyerahan secara simbolis bentuan kredit usaha rakyat atau KUR dan Mantap 24. Bahkan sebagai bentuk kepedulian, Bank Jambi juga menyerahkan satu unit mobil ambulan kepada PMI Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar Bank Jambi memberikan kemudahan kepada nasabah dan juga membantu pemerintah dalam berbagai bidang baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Jambi ini adalah Bank Kebanggaan Kursi Jambi, di mana genit modalnya, Pembroke dan semua wajib oleh botak Jambi ini tidak usahkan apa. Kita berada ke depan. Bank Jambi ini seiring dengan pandemi luar biasa ini, Indonesia sedang sibuk kita bagaimana memiliki ekonomi kita. Maka Bank Jambi tentu selalu untuk perkembangan juga ikut serta, ikut andel dalam bagaimana membantu masyarakat agar ekonomi Jambi bisa pulih. Maka mereka punya fitur-fitur yang cukup banyak, menu-menu yang banyak untuk masyarakat, untuk desa dan sebagainya. Sehingga masyarakat yang hari ini butuh kekuatan ekonomi, modal ini bisa dibantu oleh Bank Jambi terbaik. Ya tanpa anggunan, ya ada tiri tanpa anggunan ya? Ya, 3 persen. 3 persen. Karena itu, kita berharap ke depan Jambi akan pulih ekonominya dan itu tentu sangat terdorong oleh seorang pembangkan. Sementara Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Halkon mengatakan, pada tahun 2022 ini pihaknya menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk membantu UMKM, kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga program Mantap 24. Makanya Bank Jambi terus mengembangkan bidang, pembayaran, prestasi pembayaran, kredit, nanti akan masuk ke desa. Fokus ini desa. Berapa anggaran di desa? Kalau anggaran, kita ambil 1,2 triliun, itu 2022, itu ada kredit konsumtif, ada kredit kubur, ada kar, ada beberapa investasi. Seusai upacara dilakukan pemotongan tumpeng di Gedung Baru Bank Jambi oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, serta seluruh jajaran Direksi Bank Jambi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!